Halo guys, balik lagi bersama Kogami Nah disini gue udah punya hero Hawkeye ya Kita dapet awal-awal nih pasti Hawkeye Nah gue pengen breakdown ada skill apa aja di hero ini Pertama dari pasifnya dulu ya Pasifnya Hawkeye ini Jadi dia setiap naik level ya Rangenya itu dan visionnya itu naik 7 kali Maksudnya itu jadi setiap naik level tuh rangenya meningkat gitu Jadi nyerangnya makin jauh Lumayan nih Terus skill 1, blaster row Dia nembakin panah eksplosif gitu Panah bom Oke Ya tentunya setiap naik level itu meningkat ya Damagenya Terus disini ada skill 2, multi purpose bow Kita baca dulu Hawkeye activate a special sighting device on his bow Locking onto the enemy hero within range who has the least HP for 6 seconds Oh use blast arrow to shoot at the lock target after activating LK bow sighting ability Oh jadi di multi purpose bow ini Di skill 2 nya itu kita bisa Jadi tuh awal-awal kita pake skill 2 dulu Baru pake skill 1 gitu Maksudnya apa? Jadi ketika kita aktifin skill 2 Terus kita kasih skill 1 ke musuh nih Nah itu bisa meningkat gitu Damagenya Oh di skill 2 ini gini Kalian Ketika ngaktifin skill 2 Itu attack speed nya nambah Dan damage nya juga nambah Kalau kalian pakai skill 1 ketika ngaktifin skill 2 Itu damage di skill 1 nya juga bisa nambah nih Kayaknya disini Kayaknya gini dah Boleh boleh Nah ini ulti nya ini hujan panah ya Aro rain Oke sekarang gue pengen Masang item buat half high Ini kita dikasih 3 set ya Nah disini item set 1 Ini buat Ya lumayan lah Plus 60 physical attack 35% attack speed 10% attack HP steel Jadi bisa Ini apa namanya Setiap nyerang kita ngeheal gitu HP steel Ngambil darah Nambah darah gitu Sepatu Oke Kayaknya yang ini aja ya Attack speed Terus Pakai oke 45% attack speed Karena menurut gue Hawkeye ini Lebih butuh attack speed sih Daripada nambah Damage dulu gitu Jadi sekarang gue pakai Silent Hunter disini Disini critical Critical Oke lah Dual blade ini buat nambah Life steel Oke boleh Gangnir ini armor penetration Oh Gangnir ini kalian bisa pakai Kalau lawannya itu Kayak tank gitu Ini buat item set 1 Menurut gue buat Ini aja ya Buat kalau lawannya itu Itu gak susah gitu Lo gak mau pakai ini Gue mau ubah dulu Bentar Yang pakai gangnir Jadi kita gak perlu lama-lama Apa ya Kalau ada Musuh yang tank gitu Musuhnya lebih Tebel Itu kita pakai Gangnir Jadi Gak perlu nunggu Ampe di akhir Pakai gangnir gitu Pakai critical Karena life steel udah ada Menurut gue Cuma pakai God Slayer aja Kalian God Slayer Oke Item set 3 ini Gue pakai Buat Gue ganti dulu Sepatunya Lip steel dulu Oke Oh ini Ngurangin armor Kalau ini Nambah armor ya Apa maksudnya Kalau Armored penetration Jadi nusuk Ke damage Musuh gitu Kalau misalnya Stormbreaker Dia Ngurangin armor Musuh Kayaknya gini deh Oh Ini satu paket nih Kayaknya Jadi yang ini Gue ganti dulu ya Ini gak perlu lah Buat gue Critical Critical nih Butuh banget nih Gini deh Gue pengen banget Pakai God Slayer Sebenernya nih Karena nambahin attack Jadi gue ragu Pakai apa So Jadi gue udah punya Tiga Jangan lupa Kalau Masang item Tergantung Dari Musuh ya Lihat dulu Musuhnya tuh Kayak gimana Oke Gue udah punya set Sekarang Gue pengen Main rank Sekarang gue lagi Pakai Hawka Sekarang gue lagi pake Hawka Sekarang gue lagi pake Hawka ya Di ranket ini Lu Mesti punya 5 hero Jangan lupa Kalau kalian main Ini tuh Incer Tourette nya Incer tower nya Kita lihat dulu di atas Kosong ya Kayaknya lagi Oh ada Hawke disitu Jadi gue gak perlu naik Assembled I can hit these guys With my eye First KO Penjelasan dulu ya Di Hawkeye ini Skill satunya itu Mana Hero Atau Creep Dan Menurut gue sih Harus kena hero Nah Kalian tuh Harus kena Karena Bisa Memberi damage Gitu Ke musuhnya Terus Skill 2 nya ini Bisa mempercepat Serangan Dalam radius Radiusnya Hawka ini Kulti nya itu Dia ngeluarin Panah dari atas Jangan sampai Tarik grot ya Karena race nya itu Grot Kalo Narik ke tower Lihat Tidak Jangan sampai Tidak Tidak Tiger spiritnya itu Di Ambil Sama musuh I I Won't let him Get close An Ani hero has been defeated I can hit these guys with my eyes closed. An ally hero has been defeated. Taking the shot! Can I draw you one? I don't miss. An enemy hero has been defeated. An enemy hero has been destroyed. Assemble this blade. I'm still focusing on the tower below. Because it's enough money and it's enough to push. So I'm not focusing on the hero. It's really cool. Retreat. An enemy turret has been destroyed. An enemy hero has been defeated. 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 Retreat! Retreat! Attack Amazing Dodge all you want, I don't miss An ally hero has been defeated Knight assist Victory streak We can handle this No problem An enemy turret has been destroyed Assemble Don't die Don't die Don't die Don't die Don't die The core force blade is very weak The core force blade is very weak The enemy turret has been destroyed I'm sorry Black Widow Black Widow Let's go No Hehehe We should see Markets kita tuh diserang jangan asal push gitu loh tinggal dikit lagi padahal sama black widow musuhnya ada peburu sadar semua hero sudah diupak ke terlalu berbual aku tidak melihat yang kamu mau oke ada-ada gak bisa memang melakukan black venter sendiri Kalo Groth ini skillnya kayak Piuch di Dota, kalo ML itu kayak si Franco Rampage An anime hero has been defeated Oke sekarang langsung, nah siap udah menang Kita liat MVP nya siapa ya guys Gue naik di Mike T Iron 2 Kalian nih kalo masih di level Mike T Iron nih Rank nya masih Mike T Iron tuh Kalo kalian kalah Bintang nya tuh gak turun gitu, belum turun Ternyata dia Keren gua Ternyata si mantis Jangan lupa nih guys Like aja semuanya gitu Karena udah kerja keras ya Kalo misalnya yang beban ya kita tinggal report Kok ada yang AFK Karena nih problem di game MOBA tuh Ya itu playernya yang suka AFK gitu Nah oke sekian dari Kogami Haukai beli papaya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya